Jadi investasi sudah jadi berhala di negeri ini. Ada Menko Marinvest, ada Menteri Investasi, ada Satgas Percepatan Investasi, baru-baru ini orangnya itu-itu saja. Kecuali Luhut, selain sudah ada BKPM. Padahal, ini kan sudah jadi berhala, padahal investasi itu sudah sangat tinggi. Saya tidak mau tambah data-datanya, lebih tinggi dari rata kelompok negara berpendapatan menengah bawah dan negara berpendapatan menengah atas, sekalipun. Masalahnya investasi di kita tidak berkualitas. Ini yang ingin diteruskan. Ya sudah, pastilah investasinya tidak berkualitas karena ditentukan oleh Pala Origar. Dan terakhir, pekerja Cina masih masuk dan Luhut membolehkan. Walhasil, investasi banyak, tapi tabungan tidak ada, pendapatan turun. Investasinya banyak dilakukan oleh BUMN, uangnya tidak ada karena dipaksa oleh pemerintah, penugasan, hutang menggelembung. Karena sulit berhutang, jalan pintasnya naikkan pajak yang semakin membawani rakyat. Kan kelihatan. Ini semua terbukti. Jadi dari awal, tadi teman-teman luar biasa, sudah lengkap kelihatannya perspektifnya, belum lagi nanti pertemuan dua kali lagi, sudah bisa kita buat semacam buku putih gitu ya, kemana demokrasi akan jalan. Ini membuktikan bahwa dari ulasan-ulasan kawan-kawan tadi, untuk mewujudkan misalnya satu kilometer jalan, satu bandara, atau segala macam, akibat dari oligarki dan korupsi itu, maka dibutuhkan modal lebih banyak. Jadi di era Pak Jokowi ini, tambahan modal yang dibutuhkan untuk membangun satu unit output, satu unit proyek itu, membutuhkan 50% modal lebih banyak. Karena di sana bertaburan korupsi segala macam, korupsi harus dilemahkan. Dan kan ceritanya sudah diterajut nih selama kita ini. Nah jadi, instead of kita membereskan dulu gitu, embernya, kita tumble, tapi kalau ditumbble ya udah nggak bisa, karena bolongnya udah di mana-mana ya, harus ember baru gitu. Ya namanya perubahan radikal itu yang Mbak Titi bilang. Nah jadi jelas kok, negara dengan korupsi yang tinggi itu cenderung menyebabkan lower collection of tax revenue, karena orang banyak pilih pajak, minta tax amnesty gitu aja terus. Pajak yang dibayar oleh taxpayer, itu masuk ke pocket atau ke kantongnya tax administrator dan para supporternya ya. Nah kemudian, kalau korupsinya tinggi, perpajakannya juga tidak progresif, kurang progresif gitu. Jadi, kalau memajaki orang kaya takut, ya orang miskin yang dipajaki, sembako dipajaki, jadi ini udah nyambung semua kok. Nah low level of taxation menjadi suboptimal kan, bagi public spending gitu, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas, dan pada akhirnya defisit menggelembung. Defisit menggelembung dibiayai dari utang. Jadi lingkaran setan ini yang harus kita putus gitu. Nah, ini saya pakai pendekatan Andrew tadi untuk melengkapi ya, Bung Arya tadi, governance problemnya nih. Jadi, dibandingkan governance problem atau korupsi dengan dispersion of political power. Nah, tadi kan udah jelas, politik kita kan terdispersi. jadi high fragmented. Nah, high fragmentednya itu pada level yang tinggi, ya governance problemnya tinggi. Jadi, kita perlu yang namanya reformasi, sistem politik yang membuat kira-kira ada di tengah sini. Kalau di tengah sini, jangan juga terkonsentrasi seperti zaman Pak Harto kan. Ini zaman Pak Harto, ini pasca reformasi. Jadi, Indonesia pindah dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan. Jadi, pendelumnya itu nggak jalan. Pindah berhenti gitu. Idealnya kan di sini. Nah, tadi ada jangan kembali calonnya dua, kembali ke masa low concentration of power atau dispersion decision making power gitu. Jadi, saya harus cepat karena udah mau jam 5, tinggal 4 menit lagi tuh Mbak Tuti kalau 10 menit ya. Jadi, saya akan masuk ke mungkin saya konsentrasi dari perspektif ekonominya ya. Tentu saja dikaitkan dengan politik. Nah, saya takutnya ini kekangenan pada Pak Harto gitu ya, dan menjustifikasi otoritarianisme ini dibutuhkan gitu untuk mengejar keterlambatan pembangunan ini. Jadi, ada justifikasinya. Dan, walaupun saya rasa prasyaratnya tidak terpenuhi ya, karena kita nih level pendapatan perkapitanya udah 11 ribu nih. Turun sih jadi 10 ribu ya. 10 ribu triliunan gitu. Eh, 10 ribu dolar. Nah, jadi, jangan sampai nih doktrin pembangunan dulu, demokrasi menyusul kemudian. karena makin banyak yang percaya believe that demokrasi is bad for economic growth is common in both academic, political economy as well as the popular press. Ini kata Asemoglu tadi yang sudah dikutip juga. Nah, Seraya menyadari sisi positif dari institusi demokrasi yang menghadirkan check and balances, Bero juga membuktikan expansion of political freedom atau more democracy has opposing effect on economic growth too. Jadi, pendukungnya juga banyak secara akademis. Nah, namun kita bisa lihat babakan ya, babakan risetnya itu. Jadi, riset yang semakin panjang membuktikan bahwa terakhir demokrasi does cause growth. Oleh karena itulah relevan bagi kita mendiskusikan penguatan demokrasi. Karena demokrasi itu miscaya akan meningkatkan pertumbuhan. Nah, ini saya lewati sudah keluar kepala semua teman-teman. Nah, ini jadi saya plot gitu ya pendapatan per kapita dengan demokrasi indeksnya ekonomis intelligence unit. Nah, kita lihat hubungannya positif kok. Jadi, semakin tinggi demokrasi, semakin tinggi level demokrasi, semakin tinggi pendapatan per kapita. Walaupun bisa juga dibalik gitu ya. Kausalitasnya. Tapi kan kausalitasnya sudah ditunjukkan oleh ini tadi. Kausalitasnya seperti itu. Jadi, bukan development dulu baru demokrasi. Nah, perlu syarat ini. Perlu syarat yakni mempromote middle income group. Jadi, memang kita tercecer gitu. dan semakin tercecer, setelah demokrasinya dihit. Jadi, coba kita udah merdeka 75 tahun, orang miskinnya turun, tapi orang yang insecure itu masih mayoritas. Nah, inilah yang rentan politik uang ini. Coba 143 juta orang hidupnya itu masih pas-pasan. Masih pas-pasan. jauh dari jumlah orang yang di-cover oleh iuran jaminan kesehatan nasional yang cuma 96,8 juta orang. 35,8 persen. Kalau jumlah orang miskinnya tinggal 27 juta orang atau 10,2 persen. Nah, kemudian Indonesia itu penyumbang nomor 8 buat jumlah kemiskinan di seluruh dunia. Nah, begini jadi harus ada yang namanya progresifitas kebijakan untuk pro kepada yang miskin lewat social mobility. Coba bayangkan 2 per 3 dari buruh kita itu informal jadi nggak ada kontrak gitu ya unpaid family workers pekerja serabutan macam-macam saya harus cepat deh. kemudian 57 persen dari pekerja itu pendidikannya kurang dari 8 tahun. Kurang dari 8 tahun dan ini ancaman buat kita ya ancaman buat kita karena ini kondisi sekarang pekerja sekarang tapi pekerja yang akan datang pendidikannya naik akan naik 12,4 tahun jadi SMA gitu tambah SMA tapi kualitasnya setara dengan 7,8 tahun karena buruknya kualitas sekolah jadi ada agenda ekonomi untuk memperkokoh demokrasi berangkali tugas saya itu ya dan saya senang sekali kalau terus diajak oleh teman-teman untuk mengelaborasinya nah kuncinya disini selain pendidikan dan kesehatan social mobility jadi kalau kita orang miskin orang tua saya miskin probabilitas saya tetap miskin itu tinggi sekali karena social mobility kita rendah gitu di bawah 50 nah akibat social mobility rendah saya plot lagi social mobility dengan ketimpangan gitu nah itu Indonesia di atas garis trend jadi Indonesia India Turki Thailand Rusia ini apa namanya subur oligarki ini kalau India kan ada kasta memang ya kalau Turki ada model sultan gitu sultan Ottoman kalau di Thailand raja dan tentara di Rusia ya jelas otoriter jadi kita ada di kelompok negara ini karena social mobility kita rendah kekayaan alam dikeruk oleh segelintir orang intinya kan itu bisa lewati ini narrow corridor nah akibatnya kalau demokrasi makin lemah maka nanti abis pandemi ini kelas menengahnya yang tipis itu akan naik dia akan cepat recover nah kelas bawah ini akan tambah sengsara ini bahayanya dan ini yang harus kita hindari dan demokrasi adalah resepnya karena demokrasi akan membuat distribusi kekayaan makin baik gitu ya dan Indonesia terburuk nomor empat nomor tiga ya kalau dilihat dari satu persen yang paling kaya menguasai hampir separoh kekayaan nasional nah jadi yang terjadi saya ulangi lagi ini tahun 98 liberty of democracy is not safe the people tolerate the growth of private power jadi private power jadi private power tadi kan yang di Kalimantan Timur itu yang mendikte politik dan ekonomi dan batas penguasa dan pengusakian tipis gitu ya salah urus pengelolaan sumber daya alam ini bisa mengancam demokrasi democratic power is never likely to perish for lack of strength or of its resources jadi bukan karena kita miskin resources but it may very well fall because of the misdirection of its strength and the abuse of its resources ini yang terjadi di kita kok Alexis Toccoville itu nyangkut gitu di kita jadi dan kita harus transform dari value extraction ke value creation jadi jangan main keruk jual gitu ya tebang jual gitu-gitulah saya rasa ini investasi sudah jadi berhala tadi sudah saya akan sudahi walaupun masih banyak yang ingin saya katakan supaya kita ada kesempatan tapi gak apa-apa Pak kalau ada tambahan kita kayaknya penting nih dengerin dari Pak Faisal Basri terutama tadi aspek soal bagaimana kita nih istilahnya demokrasinya udah oke gitu tapi narasinya kan justru yang dirujuk malah bukannya tadi data ekonomis intelligent unit tuh Pak korelasi antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi tapi Cina aja bisa sejahtera tanpa demokrasi ini jawabannya jawabannya Cina itu ada di sini nih daerah sini nah ini China nih jadi jadi ini juga yang disampaikan oleh teman-teman terutama Prof Hendrawan Supratikno tuh ya sebetulnya sahabat kita sebelum masuk partai dia bilang model barat itu gagal buat Indonesia model Cina yang lebih cocok padahal dia tidak mewakili umum jadi China ini tinggal menunggu kolapsnya otoritarian dengan meningkatnya kelas menengah kan gak bisa nah kemudian ada juga nih negara-negara kaya ini pengecualian juga kan Singapura Hongkong Kuwait Bahrain Saudi Arabia ini ini apa ya ini Qatar Uni Emirat Arab Uni Emirat Arab dia otoriter ya pendapatan paling tinggi terkaya begitu pengecualian karena apa dijelaskan oleh teori Bung Arya pokoknya lupa keluar kepala karena faktor kekayaan minyak nah kalau pengecualian Bokya ikuti Norwegia Denmark gitu kan Islandia gitu dia demokrasinya tinggi pendapatannya tinggi di luar di atas rata-rata kalau meniru yang ini dong jangan yang ini jangan yang disini gitu kan jadi ini tidak sustainable Anda bisa lihat disini Libya ya Iran Venezuela itu negara-negara yang kacau balau Inggris apa Inggris lagi Egypt jadi negara-negara ini adalah negara-negara yang otoritarian nah kita tidak mau karena nanti distribution of wealth nya akan akan-akan terkonsentrasi kan jadi partai komunis namanya tapi sebetulnya oligarki juga yang terjadi lewat selangkaian manipulasi dan sebagainya dan itu sudah dirasakan oleh penduduk China rakyat Hong Kong sudah pada pindah Taiwan juga seperti itulah jadi diprediksi China itu akan kolaps one party sistemnya China tidak akan kolaps perkiraannya tapi one party sistemnya akan kolaps nanti diberikan seperti zaman Pak Harto dikasih kesempatan partai baru tapi dua partai dulu partai komunisnya masih dominan jadi in process jadi tidak mungkin model ekonomi China yang kapitalis ditopang oleh sistem politik notoriter itu tidak ada di dalam apa apa namanya dalam teori ya dalam histori juga tidak ada miscaya akan tumbang selamat menikmati